ICW juga mengatakan di sisi lain, masyarakat sering mendapati tagihan listrik yang membengkak ya mas ya. Boleh dijelaskan mengenai ini mas? Ini juga jadi salah satu soal ya. Pada satu sisi, PLN menjadi sebuah perusahaan yang memonopoli kelistrikan di negara kita. Semestinya mereka bisa memberikan layanan yang baik bagi warga. Mereka harus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan itu. Tapi pada kenyataannya justru... Halo Tagarian, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kory Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini kita mau bahas tentang proyek penambahan kapasitas listrik 35.000 MW yang menurut para ahli masih terus dipaksakan. Sejumlah pembangkit listrik, terutama pembangkit listrik tenaga uap, tetap dibangun di tengah ancaman pasokan listrik yang berpotensi berlebih atau oversupply. Nah, oversupply sendiri berujung pada pemborosan dan memperburuk kondisi keuangan perusahaan listrik negara atau PLN. Padahal, sampai kuartal 3 2020, PLN sudah merugi hingga triliunan rupiah dan di sisi lain, masyarakat sering mendapati tagihan listrik yang membengkak. Lalu kenapa? Proyek 35.000 MW masih terus dipaksakan. Siapa yang diuntungkan dengan proyek ini? Untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Egy Prima Yoga, peneliti dari Indonesia Corruption Watch. Halo Mas Egy, apa kabar Mas? Halo Mbak Kory, baik. Mas Egy, perusahaan listrik negara atau PLN adalah satu-satunya penyedia listrik di Indonesia ya. Apa benar demikian, Mas? Kalau benar, artinya PLN melakukan monopoli? Iya. Tidak sih? Oke. Ya, PT PLN betul, Mbak. Dia adalah satu-satunya perusahaan penyedia listrik di negara kita. Tapi hal itu buat saya bukan jadi persoalan. Karena memang konstitusi kita juga mengamanatkan bahwa suatu hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu bisa dikuasai oleh negara. Ya, dan itu juga disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Tapi yang anehnya, Mas, sudah monopoli, kok masih rugi? Sebenarnya apa yang terjadi dengan PLN, Mas? Ya, itu juga yang jadi soal ya. Tentu ini perlu kita sayangkan. Padahal dia satu-satunya perusahaan yang mengelola kelistrikan di negara kita. Nah, saya membayangkan ada persoalan tata kelola dalam internal PLN itu sendiri. Sehingga pada akhirnya itu berujung pada kerugian yang dialami oleh PLN dari masa ke masa, begitu. Nah, yang terbaru ini ICW menyoroti proyek penambahan kapasitas listrik 35.000 MW yang disebut terus dipaksakan. Ini maksudnya dipaksakan gimana sih, Mas? Oke, saya menyebut itu dipaksakan. Kenapa? Karena pertama, kalau kita masih ingat, gitu ya, proyek yang disanangkan oleh Presiden Jokowi ini sempat diwarnai oleh kasus-kasus korupsi. Begitu. Salah satunya adalah yang paling familiar adalah kasus PLT O-1. Itu melibatkan aktor-aktor dari eksekutif, dari legislatif, dan juga ada pengusaha di situ. Sehingga tentunya ini perlu kita sayangkan dan menunjukkan bahwa di dalam proyek itu justru menjadi ajang perburuan rente. Barangkali tujuan utamanya untuk menyediakan pasukan listrik bagi seluruh warga Indonesia menjadi melenceng karena ada itu. Nah, kedua, kenapa disebut dipaksakan, kita juga perlu bertanya apakah betul kita punya kebutuhan akan pasukan listrik yang begitu besar, sehingga kita memutuskan untuk membangun proyek 35.000 MW. Kalau memang tidak ada kebutuhan akan hal itu, yang berbahaya adalah justru kita akan mengalami yang namanya oversupply, sehingga nantinya keuangan PLN bisa merugi. Nah, jadi pasokan listriknya akan berpotensi berlebih atau oversupply gitu ya. Jadi sebenarnya Indonesia ini kekurangan listrik atau kelebihan listrik, Mas? Oke, justru itu. Saya tidak tahu apakah PLN punya peta, PLN ataupun pemerintah punya peta kebutuhan listrik di Indonesia begitu ya. Jangan sampai ada daerah tertentu yang mengalami kekurangan, sedangkan di daerah lain ada yang mengalami kelebihan pasokan listrik. Nah, ini tentunya akan berdampak nantinya pada keuangan PLN. Begitu, itu yang dikhawatirkan. Kenapa? Karena ketika sebuah pembangkit listrik dibangun, ada skema yang namanya take or pay. Jadi antara PLN dan independent power producer, mereka melakukan perjanjian jual-beli. Dan dalam perjanjian itu, andai kata ada listrik yang tidak digunakan, PLN tetap membayar listrik yang tidak digunakan itu. Sehingga apabila oversupply, pada akhirnya nanti PLN akan terus membayar dan berujung pada kerugian di keuangan mereka sendiri. Ya, padahal ICW juga sudah menyebutkan sampai kuartal 3 2020, PLN juga sudah merugi sampai triliunan rupiah ya, Mas. Boleh kita tahu, Mas, tepatnya ini berapa triliun, Mas, menurut data dari ICW? Oke, ya ini sebetulnya pengumuman yang disampaikan oleh PLN sendiri ya, bahwa mereka mencatat kerugian hingga 12,2 triliun hingga September 2020, gitu. Jadi jumlah ini tentu sangat besar dan tidak bisa kita anggap sebagai angin lalu, karena bagaimanapun warga bergantung sekali dengan PLN, jadi kalau misalkan PLN merugi, tentu itu akan berdampak pada warga juga, gitu, sebagai penikmat jasa listrik, listrikan di negara kita. Nah, kalau menurut penelitian Mas Egi, kenapa hal ini bisa terjadi, Mas? Merugi sampai 12 triliun lebih? Ya, justru itu yang harus diterangkan oleh PLN ya, karena ini sendiri kan kuartal 3 baru keluar, dan PLN belum bisa menjelaskan secara detail kenapa penyebab-penyebabnya mereka bisa merugi hingga angka yang sangat fantastis sekali, gitu. ICW juga mengatakan di sisi lain, masyarakat sering mendapati tagihan listrik yang membengkak ya, Mas, ya? Boleh dijelaskan mengenai ini, Mas? Oke, ya, ini juga jadi salah satu soal ya. Pada satu sisi, PLN menjadi sebuah perusahaan yang memonopoli kelistrikan di negara kita, gitu, semestinya mereka bisa memberikan layanan yang baik bagi warga, gitu. Mereka harus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan itu. Tapi pada kenyataannya, justru warga seringkali mendapati permasalahan-permasalahan seperti tagihan listrik yang membengkak, gitu ya. Sementara ada juga yang bercerita di berbagai tempat, gitu. Mereka tidak menggunakan listriknya, tetapi biayanya besar, gitu ya. Jadi mereka membayar untuk sesuatu yang tidak mereka gunakan, gitu. Nah, ini juga jadi satu persoalan. Nah, dari sini kita bisa melihat jangan-jangan ada persoalan yang mendasar di tubuh PLN, gitu, bahwa tata kelola mereka tidak baik, gitu ya. Sehingga bisa menyebabkan kerugian terhadap pelanggan. Sementara pada satu sisi, pembangkit ada permasalahan korupsinya dan sebagainya, gitu ya. Jadi, ini yang buat saya harus jadi perhatian yang serius. Nah, apakah ada saran dari ICW untuk perbaikan untuk PLN, Mas? Oke, hal yang paling mendasar itu sebetulnya, pertama adalah transparansi dari PLN, ya. Transparansi pengelolaannya. Entah itu soal data pembangkit, misalnya, gitu. Data pembangkit di berbagai daerah seluruh, bahkan seluruh pembangkit di Indonesia harus diumumkan secara rinci bagaimana proses pembangunannya atau pelaksanaannya, berapa batu bara yang digunakan, berapa biaya yang dikeluarkan. Nah, itu harus diumumkan kepada publik, sebetulnya. Termasuk perencanaannya juga. Jadi, segala hal yang terkait dengan itu harus diumumkan. Termasuk juga soal pengelolaan PLN-nya. Keuangan PLN harus diumumkan secara rinci kepada publik dan jangan sampai terlambat untuk diumumkan, sehingga publik juga bisa mengetahui secara lebih detail. Dan penyampaian itu juga yang perlu diingat adalah perlu disampaikan melalui cara yang mudah dikonsumsi oleh publik, sehingga publik bisa aware dan bisa lebih aktif untuk mengawasi PLN sebagai satu-satunya perusahaan yang mengelola kelistrikan di kita, gitu. Boleh kita tahu, apa pengaruhnya, apa dampaknya kalau PLN lebih transparan terhadap publik, Mas? Apakah memang benar terbukti itu bisa mencegah korupsi dan bisa membuat PLN lebih baik? Ya, tentu. Transparansi dimanapun itu, termasuk juga di tubuh PLN ya, pada akhirnya akan mendorong partisipasi warga, sehingga warga bisa mengawasi seluruh instansi tersebut, termasuk PLN. Begitu dalam hal ini, jika ada penyelewengan, jika ada kecurangan dan sebagainya, warga bisa mengetahui dan bisa memberikan dorongan untuk PLN untuk perbaikan atau bahkan melaporkan suatu permasalahan jika memang itu ditemukan oleh warga. Jadi buat saya, transparansi adalah elemen yang sangat penting di dalam pengelolaan PLN. Oke, kalau kita balik lagi ke proyek 35.000 MW, kalau menurut Mas Egi, apakah proyek ini seharusnya dihentikan saja atau tetap dilanjutkan? Ya, buat saya sebetulnya perlu ada evaluasi menyeluruh ya terhadap kebutuhan pasukan listrik di Indonesia termasuk proyek 35.000 MW. karena di luar ini pun Menteri BUMN kita, Pak Erick Thohir, juga sempat menyampaikan ada potensi oversupply dalam proyek 35.000 MW. Sehingga semestinya, jika sudah ada pernyataan dari pemerintah, terlebih lagi semestinya proyek ini diavaluasi secara menyeluruh. Ada kasus korupsinya juga di situ. Dan itu melibatkan aktor-aktor besar begitu ya, tidak bisa dianggap remeh. Sehingga buat saya sekali lagi perlu ada pemeriksaan evaluasi menyeluruh terhadap jalannya proyek ini. Jangan sampai hanya pihak-pihak tertentu yang diuntungkan dan justru merugikan warga sebagai penikmat jasa PLN. Baik, pertanyaan terakhir Mas Segi sebagai closing statement, bagaimana harapan Mas Segi terhadap PLN ke depannya? Oke, ya tentu saya berharap PLN melakukan perbaikan ya dari segala lini, begitu. Yang utama dari saya tentu adalah soal transparansi dan keterbukaan, begitu karena dengan adanya dua hal tersebut, paling tidak dua hal yang paling mendasar itu, publik bisa jadi lebih mengawasi PLN dengan lebih baik lagi dan PLN bisa memperbaiki dirinya dan trans publik kepada PLN juga akan lebih besar pada akhirnya, gitu. Baik, Mas Segi terima kasih Mas untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu Mas Segi. Terima kasih banyak Mbak Kori. Baik Tagarian, sedemikian perbincangan saya bersama Egi Prima Yoga, peneliti dari Indonesia Corruption Watch. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling penting tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.